Tetapi disini saya mengajak ayo kita hanya melihat dari sisi kekekalan, dari sudut pandang Tuhan akan kasus-kasus seperti ini dan ini masih banyak ditemukan. Bahkan saya sendiri pun pernah menjadi korban sebenarnya. Ketika saya ujian proposal karya tulis saya dulu, bahkan karya tulis saya dilempar ke muka saya. Bayangkan dilempar dan dikatakan ini tidak ada masalah, ini hanya bahan khutbah. Setelah itu saya pulang, saya bingung, saya harus buat apa, saya harus gimana, gak ada tuntunan, gak ada panduan, hanya dibantai seperti itu. Ini sekolah teologi, bayangkan loh, sekolah teologi. Jelas teologi itu, theo itu dari Tuhan, logi itu logos itu berbicara tentang ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Tetapi sikap, perbuatan, perkataan, tindakan, karakternya tidak menunjukkan ada Tuhan di dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara Saat ini berjumpa kembali bersama dengan saya, Bu Yung Kosa Putra Saat ini ada di channel CPS Television Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Atau bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengklik tombol subscribe Ayo dukung saya terus dengan klik tombol subscribe di channel ini Lalu klik gambar loncengnya Supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang di upload Ketika Bapak Ibu mengklik gambar lonceng, nanti di situ ada pilihan Pilih untuk semua notifikasi atau all notification Bapak Ibu Saudara, sering sekali saya juga melihat kondisi-kondisi ketika saya mengajar Ketika saya menguji Bahkan tempat saya mengajar ini adalah sekolah teologi Tetapi sering sekali banyak hal yang Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menurut saya Ini menurut saya jadi subjektif Kalau kita berbicara sekolah teologi Seharusnya bukan hanya pandai Membicarakan tentang teologi Karena berbicara teologi jelas Kita berbicara tentang Tuhan Mempelajari tentang Tuhan Memperdalam tentang Tuhan Tetapi fakta yang saya temukan biasanya ketika sedang ujian skripsi Tesis atau disertasi Tidak sedikit Atau mungkin ada beberapa dari dosen yang justru Menunjukkan kegigihannya atau kesombongannya Menunjukkan arogansinya Bahkan mungkin tega Sadis terhadap orang yang diuji Walaupun setelah itu berkata Ya ini kan namanya juga akademi Selalu dengan nota bene Dengan alasan akademi, akademi, akademi Apakah benar? Bahkan tidak sedikit Saya menemukan ketika ada dosen-dosen Penguji-penguji Menguji itu Sampai membuat peserta yang diuji terkadang menangis Karena pesertanya malu Dia berusaha untuk menahan tangisannya Tetapi sadar tidak sih kita sebagai pendidik Sebagai dosen Apakah benar Cara ini yang dilakukan? Apakah cara yang kita lakukan ini Dapat mengubah Peserta didik kita menjadi lebih baik? Kekejaman kita Kebangisan kita Kesadisan kita Di dalam ruangan sidang Hal yang menyedihkan yang saya lihat terkadang Ketika di dalam ruangan sidang Ya mungkin Terkadang memang juga Ada mahasiswa atau mahasiswi yang Ketika dia membuat karya tulis Tidak sesuai Ada yang bandel Ada yang nakal Tidak mengikuti arahan Tidak mengikuti aturan Sehingga ketika sedang ujian Ketika sedang harus mempertanggungjawabkan Ternyata dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya Lalu dari pihak pendidik Atau dari pihak dosen Menindas dengan tegas Berkata dengan kasar Bahwa tidak suka dengan apa yang dia tulis Atau salah Atau bagaimanapun Sehingga menekan dan hampir membuat Peserta didik ini menangis Melihat situasi seperti ini Jujur hati saya Trenyuh Hati saya kesel Hati saya marah Sedih Yang notabene katanya Dosen teologi ya Tetapi kok perilakunya Tindak tanduknya seperti ini Dan faktanya memang seperti itu Bapak Ibu Saudara Tidak menunjukkan kedekatan dengan Tuhan Tidak menunjukkan Hubungannya dengan Tuhan Saya tidak menjelekan siapapun ya Bapak Ibu Saudara disini Tetapi saya Menceritakan sebenarnya Apa yang menjadi Unek-unek Apa yang menjadi Hal-hal yang menurut saya ini Tidak sesuai Tetapi disini saya mengajak Ayo kita hanya melihat Dari sisi Kekalan Dari sudut pandang Tuhan Akan kasus-kasus Seperti ini Dan ini masih banyak ditemukan Bahkan saya sendiri pun Pernah menjadi korban Sebenarnya Ketika saya ujian Proposal karya tulis saya dulu Bahkan karya tulis saya Dilempar ke muka saya Bayangkan Dilempar Dan dikatakan Ini tidak ada masalah Ini hanya bahan khutbah Setelah itu Saya pulang Saya bingung Saya harus buat apa Saya harus gimana Tidak ada tuntunan Tidak ada tuntunan Tidak ada panduan Tidak menunjukkan Ada Tuhan Di dalam Aduh sedih sekali Bapak Ibu Sudara Terkadang kalau melihat Peserta didik Peserta didik Yang diperlakukan seperti itu Yang notabene mereka dikirim Untuk belajar teologi Tetapi menerima perlakuan Yang tidak sesuai Seperti ini Bagaimana kira-kira Hati dan perasaan Bapak Ibu Kalau anak-anaknya Diperlakukan seperti itu Tetapi di satu sisi Ketika dosen-dosen Atau pendidik Berperilaku seperti ini Adakah dia memikirkan Nah disini ayo Kalau Bapak Ibu Yang menyaksikan Video ini Sebagai dosen Sebagai pendidik Saya mengajak Ayo kita berpikir Apakah cara-cara Seperti ini Dapat mengubah Mindset Paradigma Daripada Peserta didik kita Atau justru Malah sebaliknya Kalau saya pribadi Yang saya alamin Pengalaman saya Ketika diperlakukan Seperti itu Setelah itu Saya bingung Saya harus bagaimana Ternyata dosen ini sadis Dosen ini kejam Tidak berperi kemanusiaan Bahkan saya pernah juga Ketika janjian Untuk bimbingan Janjian jam 8 Di kampus Saya sampai Jam 8 Di kampus Justru Pembimbingnya Malah pergi Dan dia Mengutamakan Janjian Dengan orang yang Mengajak bertemu Atau janjian Di restoran hotel Bayangkan Kalau saya Tidak sanggup Saya harus Mentraktir Bayar makanan Di restoran hotel Saya jujur Tidak sanggup Tetapi Akhirnya saya ditinggal Saya nunggu Satu jam Satu jam setengah Dan akhirnya Sia-sia Saya kembali lagi Hal-hal Seperti ini Sering terjadi Bahkan Ketika di dalam Ujian Masih ada Sampai detik ini Ada dosen-dosen Yang bahkan Dia berkata Lebih baik Nama saya Tidak ada Di dalam karya tulis ini Daripada Malu-maluin Ya ampun Bapak ibu saudara Mereka juga Mungkin Punya keterbatasan Peserta diri kita Punya keterbatasan Di dalam Cara berpikir Di dalam Membuat suatu Karya tulis Seharusnya Kita punya tanggung jawab Bagaimana Membuat dia Mengerti Bukan justru Malah memojokan Menyudutkan Membuat dia Akhirnya Bingung Harus bagaimana Tingkah laku Tindak tanduk Dari para pendidik Seperti ini Masih banyak Sampai sekarang Masih banyak Yang ketahuan Sedikit Yang tidak ketahuan Banyak Nah mari Saya mengajak Bapak ibu saudara Siapapun Ayo Apakah Tuhan Suka Dengan cara-cara Kita seperti ini Kita sering sekali Lo bebal Di hadapan Tuhan Kita sering sekali Lo gak nurutin Gak ngikutin Apa kata Tuhan Kita sering sekali Tidak mau tunduk Apa Tuhan katakan Apakah Tuhan Berlaku kejam Seperti itu Kepada kita Tuhan justru Panjang sabar Dia menuntun Dengan berbagai cara Dengan berbagai metode Dengan berbagai gaya Supaya pada akhirnya Kita terbuka Oh Tuhan Maunya kita Seperti ini Tuhan mendidik Dengan caranya Kepada setiap kita Umat manusia Yang ada di muka bumi ini Agar kita bisa mengerti Bisa memahami Dan memang Butuh respon kita Sama dengan Mahasiswa Mahasiswi juga Butuh respon Tetapi di satu sisi Coba kalau Tuhan Seperti dosen-dosen Yang arogansinya tinggi Yang sombongnya tinggi Yang notabene Dosen sekolah teologi Tetapi Kesombongannya tinggi Arogansinya tinggi Belagunya luar biasa Kalau Tuhan Berlaku seperti itu Kira-kira hidup kita Seperti apa Bapak ibu saudara Ini hal Bukan omong kosong Ini bukan hoaks Tapi ini fakta Ini kenyataan yang terjadi Nah disini Saya mengajak Ayo Kasih karunia Tuhan itu Besar sekali Yang dianugerahkan kepada kita Kasih karunianya itu luar biasa Dia sabar Terhadap kita Walaupun ada batasnya Bukan tidak ada batasnya Ada batasnya Sabarnya Tuhan Sampai kita nanti Menghempuskan nafas terakhir Tetapi dia luar biasa Mendidik kita Dengan caranya Dengan berbagai metode Yang baru Nah Saya mengajak Bapak ibu Sebagai pendidik Apapun Bentuknya Dimanapun Ayo Temukanlah Metode-metode Yang baru Temukanlah Cara-cara Yang terkini Yang bisa membantu Untuk peserta diri kita Membuka mindsetnya Jangan cuman kita Pandai mementor Tetapi bagaimana kita Bisa meng-coach mereka Melatih mereka Menemukan kemampuan Di dalam diri dia Ingat Tuhan selalu Menyertai Setiap orang Bahkan memberikan Kemampuannya Bahkan memberikan Roh kudusnya Untuk menuntunnya Ayo Sikap keras Arogansi Sombong Seperti ini Tidak ada untungnya Ini membawa kerugian Dan saya mengajak Mari Bapak ibu saudara Ayo Kita renungkan Janganlah kita Berperilaku Seperti ini Ayo Pancarkan Kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Apalagi Kalau berbicara Teologi Berbicara Hamba Tuhan Adakah Kasih Yesus Di dalam hidup kita Ini yang kita Pancarkan Adakah Kesabaran kita Membimbing Menuntun Mengarahkan Pola berfikirnya Peserta diri kita Supaya dia terbuka Tidak ada untungnya Bapak ibu saudara Kita mau arogansi Seperti apapun juga Yang ada rugi Yang ada kita Berbuat salah Yang ada kita Tidak tepat Di hadapan Tuhan Mari Bapak ibu saudara Kalau Bapak ibu saudara Sebagai tenaga pendidik Saya mengajak Ayo Berubahlah Bergaulah dengan Tuhan Cari tahu Bagaimana caranya Yang seharusnya Untuk kita lakukan Bagi bapak ibu saudara Yang diberkati Dengan video ini Silahkan share video ini Sebarkan video ini Dan jangan lupa Bagi yang belum Ayo dukung saya Dengan klik tombol subscribe Dan klik gambar loncengnya Agar bapak ibu saudara Tetap mendukung saya Dan bisa menerima notifikasi Ketika ada video-video terbaru Yang saya upload Tuhan Yesus Kristus Memberkati Salam Transformasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!